Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Krono sebab Min'adlidhalika Krono sebab Matainine kobil Ini dosa pertama Pembunuhan Min'adlidhalika Krono aray sebab Matainine kobil Aladzikang faalahu Engkang lakoni Engkotel sopokobilu kobil Aladzikang faalahu Engkang lakoni Engkotel sopokobilu kobil Katapna ala Bani Israel Katapna mongkau Mestekna ingsun Mestekna maksud ini Memutuskan Dados keputusan hukum Katapna Mongkau mestekna Dati hukum ingsun Ala Bani Israel Ingatasi Bani Israel Tak putusna Rupanya ada keputusan ini Annhu mengkotala nafsam Bihwairi nafsin Aufasa din fil artifakaan Nama kotalana sejami'ah Annhu saat temenai kelakuan Aisyah anudisi kelakuan Bihwairi nafsin Bihwairi nafsin Bihwairi nafsin Aufasa din fil arti Utawa krono Tampo Kerusakan Aufbuwairi nafsin Mata ini Seng urano Krono sepe Kerusakan Atau hukum lakoni Sopo maktul Huing Atau hukum lakoni Sopo maktul Seng terbunuh Huing Fasad Fil arti Ing dalem bumi Minkufren Sangking kekafiran Minkufren Bayani Sangking kekafiran Contohnya Fasad din fil arti Minkufren Sangking kekafiran Au zinan Utawa Perzinaan Aukat Itarikin Utawa Mutu segala Begal Ya rata Maksud Bagaimana Aukat Itarikin Itu Begal Aukat Wihi Utawa Sepadane Ikilaf Kafir Zino Lankot Itarikin Faka An Nama Kota Lan Nasa Jami Faka An Nama Kota Lan Mungkuk Koyo Koyo Mat Nisopo Wong An Nasa Yang Menus Jami An Kelawan Skabian Faka An Nama Kota Lan Mungkuk Koyo Mata Nisopo Wong An Nasa Yang Menus Jami An Kelawan Skabian Itu Khali Skabian Jadi Karena Dosa Pertama Wini Mungkuk Cerita Akan Kobil Mata Ini Habis Pembunuhan Satu Orang Itu Dianggap Oleh Allah Sama Dengan Membunuh Manusia Semua Faka An Nama Kota Lan Nasa Jami An Mata Dianggap Mata Ini Wanya Sama Donya Begitu Juga Melakoni Dosa Sita Nggak Podoh Dianggap Melakoni Dosa Ganggu Sama Donya Ini Men Keputusannya Pengirahan Min Aslidah Jika Katab Nala Bany Isra Ya Sebab Itu Wonton Dawa Jadi Yang paling Rawan Kados Kulau Semua Yang Pegang Otoritas Fatwa Kados Mata Ini Ada Yang Fisik Kados Kudau Nyuduk Zahid Itu Fisik Artinya Saya Membunuh Menembak Membunuh Bacok Nyuduk Fisik Ada Yang Membunuh Karena Fatwa Misalnya Aliran Ini Sesat Muhad Berundam Maka Darahnya Nopo Dan Itu Yang Rawan Tulama Atau DPR Soalnya Yang Pegang Nopo Keputusan Yang Punya Otoritas Sebaik Itu Formal Kados DPR Maupun Fatwa Sebab Itu Pembunuhan Itu Kalian Imah Itu Tadi Fisik Wah Imah Di Fatwa Ulama Kados Kados Fatwa Terjadi Zaman Hussein Al-Halad Zaman Hussein Al-Halad Itu Beliau Melakukan Aliran Wahdati Wujud Manunggal Kaulah Ingkusti Zaman Itu Banyak Ulama Fatwa Dramu Hussein Al-Halad Muheddar Akhirnya Itu Di Hukum Panjang Terus Indonesia Di Ulang Zaman Siti Jenar Siti Jenar Dianggap Sesat Wali Songo Terus Hukum Panjang Karena Tragedi Fatwa Ulama Yang Begitu Itu Banyak Mulai Sunni Ngal Lodhari Asi Ngal Lodhari Sunni Irak Dan Sebagainya Dan Sebagainya Niku Terus Ngelahir Generasi Sekuler 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 Ya Tidak Semua orang Salaf Itu Baik Sekuler Ya Nabi Merkut Dalam Hal Beda Pendapat Itu Rapat Tidak Akibat Islam Faham Sekuler Dalam Hal Beda Pendapat Pak Sebutkan Dalam Hal Beda Pendapat Itu Islam Modern Keciri utama Islam Salam Beda Pendapat Halal Darah Halal Darah Organisasi Ini Ngomong Sensitif Kromater Di depan Tuhan Itu Kenapa Allah Gawih Zaman Nasir Kata Islam Sekuler Islam Modern Karena Dalam Hal Fatwa Tentang Dan Itu Baik Islam Modern Dalam Hal Tak Sebutkan Masalah Dalam Hal Habis Berkini Lalu Dari Cerita Selasa Apa Ini Yang Selasa Selasa Itu Kira Yang Jalan A Jalan Jalan Beda Daera Rembang Lumayan Ketambahan Kira Fasek Kira Untuk Gaul Di pendapat Serapati Johan 6 dan 6 Tragedi dam dimulai Lo tak cerita sejarah Tragedi dam dimulai era Usman Banyak ulama yang meyakini Usman itu salah Karena ketika Usman itu mengangkat Banyak kerabat jadi Pembantunya jadi pejabat Akhirnya atas nama Teori itu juga membunuh Usman Terus diterusnya zaman Ali Pro Ali menghalalkan daerah Mu'awiyah Pro Mu'awiyah juga menghalalkan daerah Terus begitu Sampai di akhiri zaman Periode Timur Leng Timur Leng ini itu Raja Islam Pertama saya mempersatukan raja-raja Tapi itu kebijakan Sehingga sesuai garis ini dibunuh Ini itu sebuah periode Ibn Khaldud Terus tragedi-tragedi itu Karena kebanyakan Pengiran juga siri Sepunti Dhamul Islam Sekulah Islam-Islam moderate Dalam hal fatwat dam itu memang baik Islam-Islam moderate Dalam hal tak sebutkan Paham Ustok Pak Itu salah paham Dalam hal Menyangkut dam Ini itu baik Islam-Islam moderate Karena Islam moderate Cenderung mengatakan Beda-beda itu biasa Hal yang lumprah Saya mau Aku ini Islam-Islam moderate Mesti berhenti Kalau kanjanya salah Atau pada kaya ini salah Nak darah ini Gak janam Gak maram Gak maram Gak maram Saya berhenti Selasa Gak monis Senin sesat Gak lega Gak lega Beda pendapat Gak monis Gak lega Gak lega Ada kaya Igulkar Kalau IPKB Gak monis Gak lega Gpkb Orang monis Kaya IPD Gak monis Gak lega Tapi kalau Islam moderate Cenderungannya Tidak Karena itu tadi Dalam tragedi Umat Islam Gini Lu ngomong sejarah Itu hampir semua Pembunuman itu Karena fatwal ulama Mereka agar beda Masjid Terus dihukum Muhaddarun Damu Darai Oleh di Bun Sampai nak ngajikan Foki-foki Anggota Wah kok pendapat Yang ini Oleh dipatih Ini Sampai nak ngaji Mu'in Wahab Orang yang boleh dipatih Ini ada Ada Lu sisir Lu ngalim Ngaji Melitak Tidak Wahab Jadi Capa Menuruti Wahab Ini halal Mereka Sampai 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 Lain Capa Muka Tidak Kodok Subuh Menurut Sipat Ini Nak Kodok Duhur Dintain Asar Dintain Maktunya Wakti Jam Jam Jadi Nak Kodok Duhur Dintain Waktunya Asar Wakti Jam Kodok Maghrib Dintain Waktunya Isya Lain Kodok Subuh Wakti Fatwani Ulama Mujadar Udamuh Sehingga Bahkan Korbannya Ulama Juga Zaman Khusyad Al-Halas Beliau Ulama Korban Fatwani Ulama Siti Jenar Ulama Korban Fatwani Ulama Tenggu Duhur Biar Tenggu Banyu Berapa Kiyai Yang Diisukan Apa Kiyai Setempat Menimu Hadar Dammu Tenggu Kemarin Yang Kasus Tenggu Lumajang Kebetulan Konjok Pulau Terkini Perkaraan Fatwanya Terkenal Kiyai Tempat Menimu Hadar Dammu Padahal Menyangkut Pembunuhan Itu Pembunuhan Pembunuhan Satu Orang Dihukum Dihukum Dammu Kota Latna Apa Jamiah Yaitu Ekstrim Betapa Beratnya Pembunuhan Pembunuhan Itu Kemungkinannya Dua Fisik Yaitu Nyuduk Tenggu Fisik Yaitu Fatwal Ulama Paham Ya Terus Ini Kula Cerita Saya Tahu Sampai Santri Salah Mesti Menyesal Islam Modern Islam Kota Islam Modern Artis Biasa 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 Kurang Ajar Biasa Tapi Dua Kelebihan Terlalu Beda Pendapatnya Biasa Akhirnya Rapatwa Menyangkut Mujer Dammu Tapi Beda Ini Cerita Fakta Biasa Biasa Rien Daman N O Dari Situ Biasa Rahasia Umum Biasa Santri Sampai Balimaksim Balimaksim Raja Kebebasan Mereka Berkata Fidu Separtai Fadwal Pada ekstrim Itu Memang Ciri utama Kiyah Tidak Modern Itu Fadwal Biasa Biasa Rakyai Sampai Separtai Selama Ragnet Dintut Misalnya Dia Dalam Partai Salah Kan Punya Prilaku Mulai Ngaji Prilaku Jamaah Apa Prilakunya Ragnet Dintut Mereka Sampai Partai Terdara Kiyah Ragnet Dintut Kiyah Sering Sholat Masa Sholat Ragnet Dintut Sering Jamaah Sering Biasanya Sering Biasanya 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 Dintut Tapi Gara Gara Partai Tersifat Fadwal Oke Ini Kan Hanya Satu Kesalahan Itu Saja Subjektif Dihukumi Secara Total Karena Ketika Imam Buzali Nafsu Senang Wawedok Senang Donyol Aku Luh Ngeri Bahaya Nafsu Ulama Senang Fatwa Karena Imam Buzali Ketikan Afatut Ilmi Ciri Utama Ilmu Orang Tertarik Fatwa Jadi Imam Buzali Buzali Sudara Ulama Fenomena Fatwa Orang Keren Orang Keren 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 So Penyalah Senang Dual Barang Lengkuk Senang Senang Hanya Senang Fain Alkisab Ketian War Rukyana Mereka Tidak Tidak Cerita Tidak Tidak Seben Terus Dari Berkara Bodo Ini Cerita Cerita Ilmiah Acara Jangan Bodo Adik 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 Jangan Tidak Ilmiah Terlalu Anut Anut Aku Rake Anut Hebat Apa Anut Sambian Ini Ilmiah Tak Ilmiah Tak Jawab Ilmiah Aku Bodo Selasa Perkara Apa Ya Aman Kalau Bener Salah Aman 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 Kalau Cerita Memang Kesalahan Terbesar Santri Itu Meyakini Fatmul Data Sabat Itu Kan Nabi Mangdaw Saya Bodos Makanya Saya Adil Ngementari Ini Benseng Rangaji Fekih Ngertes Fekih Ngetikane Nabi Dalam Masalah Kit Kan Ngetikane Sumuli Ru'yati Wa'af Tiru Kamu puasa Atas Nama Ru'yah Nanti Kamu Lebaran Atas Nama Ru'yah Terus Fain Hum Ma'alikum Jika Kondisi Tidak Jelas Tidak Bisa Diru A Ne jadi tidak bisa dilihat, bisa kronom mendung, ada yang terhak ao alat yang kurang macam-macam hsumalaikum fa'ag milu idadah sa'adban ya'ma, saya ingin menyangkut tabosale fa'ag milu idadah sa'adban ingin menyangkut sahwal, fa'ag milu idadah ango-am-am ramadhan, semuanya sakit kalau tidak jelas, sa'adban diutuhkan 30 hari jadi setelah 30 hari, kan pasti nanti tanggal 1 Untuk itu ya gitu, Ramadan dibatkan 30 hari yang nanti pasti tidak satu sahabat. Fakih itu begitu. Tapi fakih itu kan ilmu yang kadang, ya memang hanya di sekarang begitu saja, rutinitas. Rutinitas, sebabnya orang alim, sebabnya rohin, orang alim, ngarang, satwa, mustofa, ngajir, satwa. Tapi sebetulnya sama ngaji kitab-kitab, kadas Imam Subki, Imam-Imam Sengwe alim, bertimbang sengarang muen. Gursen yore sengarang muen kadas Imam Subki. Imam Subki berada Fatma antik. Rukyah sama khisab itu, dulu khisab gitu. Sampai dulu yang kianak-kianak, Imam Subki itu, di sana khisab, alar, rukyah. Alasan Imam Subki, faenal khisab kotiyun, war rukyah mas yunnatun, khisab itu kotiyun. Kianak-kianak itu mas lunah. Kianak-kianak itu rawan orangnya bentuk, orangnya terasum. Orangnya salah duga. Sementara khisab kotiyun. Kianak-kianak ngomong ini di depan ulama. Pas kianak-kianak, kata kaya-kaya isoan kuluh. Alasan kuluh sederhana. Ngatuh, Pak Kia ini. Kita ini tidak adil. Ini kan karena kita yang benerimah muenjali. Karena kita punya nafsu ingin fatwa itu tak masalahnya. Kita punya nafsu ingin nampun. Tapi secara ilmiah, sebetulnya praktek kita ini khisab. Justru saya ngomong adil. Alasannya aman. Kau bener, aman. Kau benerimah. Masalah tanggal itu masalah paling mudah dalam ilmu khisab. Karena tanggal itu 24 jam. Gino, gino gede. Gerehana saja yang ditentukan oleh kalender, oleh fisab. Kita ikuti. Misalnya kok diterang. Jam 9 Gerehana. Lama Gerehana lima menit. Ya. Yang kadar Gerehana hanya seterapat. Kiyai-kiyai yang perlu yalah. Langsung ada yang disampirin. Gerehana itu. Itu percaya kalender. Gerehana. Itu percaya kalender. Itu percaya kalender. Seduruhnya gerehana orang dino. Dia ikuti. Yang senang salat susuk. Ayo ada Gerehana matahari. Ayo ada Gerehana bulan. Percaya kalender. Gerehana. Dan itu lebih detail. Lebih detail. Menyangkat Gerehana. Detail kan. Karena diserangkan disitu. Lama Gerehana. Ya wajah. Lama Gerehana. Dimulainya jam 8 seprapat menit. Kan detail. 8 jam koma lima menit. Lama Gerehana. 8 menit. Tuan detail. Itu saja benar. Apalagi nonton Nabi. Dino. Dari Muhammad Ali. Ulama yang tidak percaya kalender, Bisa mengarahkan Ru'yah. Itu memungkiri ilmiah. Karena nonton khusus saja bisa. Sama 2. Yang dihiyak. Jus 1. Jus 2. Ini padulir. Ya bisa. Karena nyatanya nonton Nabi Gerehana. Sedal. Ini favorit. Saya ingin nonton Nabi Gerehana. Yang dihiyak. Yang dihiyak. Yang dihiyak. Yang dihiyak. Yang dihiyak. Percaya kalender. Yang dihiyak. Ayo. Itu nonton. Apa ini. Nonton. Nonton. Dino. Nonton. Nonton. Artinya apa. Kisat juga punya reputasi akurat. Gak betul. Gak betul. Gak betul. Tapi hanya karena standimen. Yang kemerekaan yang menghormati. Ya itu apa. Yang dihormati. Alamapi. Yang dihormati. Yang dihormati. Orang-alang. Yang tidak menghormati ilmiah. Oh. Yang dihormati. Jadi saya itu. itu mengajikan oleh alim bang sampean itu ceritanya itu di iana itu di iana kalau suki kisab itu kok i ruqyah matnu matnunah alakan imam suki juga begitu saya percaya sama doa nabi kalau ruqyah itu aman udah benar selimutnya aman tapi jangan tinggalkan kisab karena kisab itu ilmiah terus yang di aning mamuza ini beberapa kurun dari ulama dulu sampe sekarang saya percaya kisab berlata-lata benar, beliau nyontoknya kisab kisab itu lebih cepat gerhana jam 9,5 menit, lama gerhana sampe miripnya gerhana yang iringan selatan atau utara itu sudah ditentukan, rata-rata benar laki-laki rata-rata nanti ruqyah apa ngumpulnya sejuruhnya ruqyah apa ini dinol berlata-rata gede kalau ada dinol 4 tiga artinya ada adil saat yang berlata berlata-rata itu berlata emosi tidak bisa sesuatu itu harus sesuatu yang bisa diikuti atas nama saya yang ada sampe tentang laki-laki laki-laki yaitu mampu itu kan menyangkup istimah sebagian meyakini dajat setengah bisa di ruqyah sebagian meyakini harus 2 derajat itu kan sudah menyangkup imkan ruqyah itu kan kriteria internal itu orang bisa beda tapi yang jelas saya ingatkan di pengajian ini betapa sampai percaya Ruyah itu naif artinya naif atau menyangkut gerhana jadi kan percaya Ruyah itu insal, padahal gerhana lu yang ngel namun lah ini sampai dikombinasi jadi yang dipeke-peke itu memang begitu ikmal itu aman karena dalam syariat tidak ada tanggalan 30 saat jatuh jadi aman tapi apa anti sisap tidak boleh sampai anti sisap sisap itu keputusan ilmi ilminya, kita harus jangan anti ilmu nyatanya berhana begitu mulai orang islam dibodohnya percayaan ini anti ilmu, ke zaman itu seribet berarti ada dua, cara rohnya itu berarti ada dua kan rasempat ngaji macam-macam ngaji jalan-macam yang juga berkurang ilmu neraput seperti fatwa jadi kira-kira jujur betapa ilmu yang zaman kurang itu masih bak banyak, cuma karena sekarang karismatik, sebut terfatwa tapi jangan sampai tidak roh lah ilmu yang zaman rohnya itu roh lah tidak berarti nyatanya sampai kita terangnya terus tertarik sisap hahaha artinya gampang kan membangun pikirannya sampai yang berlaku hahaha hahaha berarti kebutuhan, berarti orang sempat mengalami itu jadi jika orang selalu fatwa tetapi saya tak jujur orang sahabat oh, orang tetap ada yang orang tetap ada yang orang tetap ada yang berlaku berlaku kuih saja padahal ada kitab-kitab salah sendiri itu, anak-anak apa yang diterangankan menurut pendapat Imam Sufi itu dia yang tidak berlaku dikisap itu dia yang itu umat islam tidak boleh dikisap tapi karena sentimen sampai mengagumkan ini sampai kita berbeda, selama mengagumkan ini tidak mengagumkan tidak mengagumkan, karena di sarai tidak mengagumkan apa? tidak mengagumkan anak, tidak mengagumkan sarai jadi sebetulnya, mereka akan mengagumkan alim tidak mengagumkan alim kalau kita masuk akal tidak mengagumkan alim secara umum tidak mengagumkan alim tidak mengagumkan alim malam selesai, jam 8,5 menit lama alim bahkan inci alim di kalender sekian inci kata-kata benar benar jadi masalah nabi memang semuanya tapi ruqyat itu artinya akan melihat melihat itu meyakini berpendapat jadi ruqyat itu harus melihat fisik orang Arab itu kalau ngomong maza ruqyat ini dari segi lu kefa ruqyat apa pendapat anda? itu kan sampai yang harus ruqyat harus melihat mengagumkan ribat ruqyat kan tidak harus melihat dengan mata maza ruqyat maza ruqyat itu apa? pendapat berarti ya kamu puasa kalau pendapat kamu puasa pendapat itu bisa karena ruqyat bila ini atau karena pendapat yang dengan hitung-hitungan ilmu apa? bisa paham ya? kalau tidak jelas kalau tidak jelas tidak jelas misalnya dalam kontak MU hisap hisapnya itu hisap tidak koti kalau hisap untuk hisap koti untuk hisap takri takri tapi itu kan urusannya ahli hisap tapi yang jelas dalam ngaji ini ini tidak ingatkan betapa kita ini sudah lama anti ilmiah itu pada zaman ngaji rapati pinter ke suan ngaji tetap dari kiai tetap ini fatwa itu keren itu tamu wateh ditakui ini wawak alam wakil wawak alam wawak alam ibadah tapi itu keren wawak alam wawak alam wawak alam wawak alam wawak alam wawak alam jadi sampai harus jujur saya saya jujur saya ngomong di depan kiai di depan jenang jujur saya ditanya kalau jenang berapa? saya selesai alasannya jenang berapa? aman ya itu tadi tak terangkan jadi kalau orang kiai yang terangkan kita sudah takdir di ihya itu pengkhianah banyak ulama yang mendahulukan hisap karena hisap juga punya reputasi akurat ya terutama dalam menentukan gerhana padahal itu lebih susah lebih faham ya? jadi itu juga gaman anti-ilmu juga gaman tidak ada yang bodoh tapi itu juga anti-ilmu gara-gara ditakui wawak terus memaksakan apa? fatwa jadi ketika ini memutuhi apati ilmu wawak alam fatwa itu keren gaya itu apa itu fatwa pembunuhan itu semuanya ngeri malik tidak 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 jadi misteri Tuhan kalau itu itu pertanyaannya itu orang yang melawan panjatila itu halal dibunuh apa tidak? karena itu jadi orang yang haram halal halal dibunuh itu karena itu tidak ada tragedi zaman era DITI ini saya cerita tentang santri jadi sejarah ketika Kartosuwerya mendirikan darul islam ketika Kartosuwerya ingin jadi darul islam itu fatwa itu halal darah itu sehingga banyak saat itu pasukan etno jenis buah matanya ini DITI DITI di Fatwani dibuat halal memang dalam sejarah ciri utama ulama itu nyeretet paswala fatwa pas etno jenis urusan nyok kalau itu keluarga dia ini sering ngejak kalau itu tidak ada penambah namanya Mbak Syudi Mbak Syudi ini itu jadi muridnya dia si masari pas sepuh kalau sempat kalau di nasihat di nasihat kalau kan biasanya diskup ini tidak ada tidak ada tiba-tiba ada hukum tapi ekstrim cerita saya ini jadi ini level ditugas di pasukan yang baru DITI DITI di Fatwani buat halal darah jadi saya tenang Mas di Fatwani yang itu pas seberapa yang tidak tugas militer sebuah tentara tentara yang 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 ini jadi umat islam diantui masalah itu saya punya teman sekarang akrab sekali Ketika gam di fatwani boleh dibunuh oleh ulama dan oleh negara Sementara yang kebetulan beda agama itu semangat Tapi yang seagama juga berlaku Bapak misafah ya Tapi yang penting anak urusan gam Atau gaul Urusan gam ada dikira Gaul Urusan gam misalnya anak urusan ibadah ekstrim Tidak ada dikira sholat-sholat Tidak ada dikira sholat-sholat Semoga ada dikira ibadah ekstrim lagi Ini urusan fatwanya sekuler Kudu modern Bagaimana? 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 Tidak ada dikiraan ekstrim Bagaimana? 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 Fatwa ekstrim yang menyangkut gam itu Marennya Suwi Saya bisa ngomongin Sehingga mobil fosok ini Suwi dia Tidak ada dikiraan ekstrim Akhirnya akan masalah menjadi sedara Itu masalah politik Akhirnya utama masalah agama digeser ke politik Sudah dikiraan Itu lu wapik Timbang di ekstriman agama Tidak ada dikiraan Akhirnya saling mengalami Tidak ada dikiraan Tidak ada dikiraan Tidak ada dikiraan Tidak ada dikiraan Masalah gamu Aku akhirnya ekstrim Demi Islam Maka mengawal Indonesia kan Our Demikin krence Land Asli Acli mau diotonomikan Otonomi yang kaya apa Kan jadi sederhan Jadi masalah yang Ya yang logika lah Yang rasyonal Orang atas nama Tuhan Hanya aku cerita, betapa kadang sekuler lebih baik modern lah, modern tuh lebih baik karena dalam tradisi salam, itu dua tragedi-tragedi pembuluhan, atas nama fatwa ulang dan kita ngalami itu nyata ini tuh zaman ahli muawiyah diteruskan sampe zaman tragedi Hussein Al-Hallat tengah Indonesia awal itu ngomotwani Siti, nah dalam kenegaraan, TNO, Fatwa, DIT ini tuh bu, bu sampe khisbuah ditugas ngomotwani berburu ngomotw dihidh paham ya, jadi ini, semua ada masalah ibadah sampe ekstim langsung, fanwaan apa maaf, 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 maaf maaf, 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 maaf maaf, 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 maaf paham ya amin kufren fakaan nama kotalan nasa jamia waman tisapani wong ahyaha, itu ngurib nasopo manha ing nafsun waman tisapani wong ahya ing ngurib nasopo manha ing nafsun, bianim tanah gambari arah santo maaf, 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 maaf maaf, 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 maaf orang yang menghidupi satu nyawa menghidupi maksudnya sebut tidak mau membunuh orang yang menghidupi orang yang menghidupi orang yang menghidupi maaf, 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 maaf dak sahar menghidupi yang dihidupi maaf, 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 maaf ile manjara tersendiri tidak pernah berértakan Padahal mereka tidak keadaan dan tersebut Terjanca pada retar, global acc gain Sehingga mereka bertanya juga timut Jadi generalized JSON Brand None Termasuk zamak semejannan Tapi itu yang dipakai kadang Jadi untuk mardoh, jadi mardoh itu jamaahnya kata marid, jadi orang loroh sitok maridun Kalau orang loroh itu jamaahnya nama mardoh, jadi kada disini di Quran, alimah an sayaku numinkum mardoh Jadi Allah itu tahu, kalau kiamulah diwajibnya, jadi orang dolo loroh, alimah an sayaku numinkum nama mardoh Jadi Allah itu tahu, jadi pengirannya itu, jadi dia ngutus tapi menusul dikilani Jadi Allah itu ngutus, kumillailah ilah napa, kahlilah, jadi yaih al-mujamil kumillailah ilah kahlilah niswahu awwinkus minggu napa, kahlilah awzit alaihi waradzilil qur'ana napa Jadi ini orang kan kiamulah, nabi kan kiamulah Orang kiamulah itu nabi ya, nabi ya kuatkanan, nganti dilamaan yang melompok Sanggeng seringnya kiamulah, solatnya berang pulau roka ada Jadi cerita nabi melompok tidak mungkin, nabi melompok Jadi cerita nabi melompok tidak terangkan untuk apa nabi senang ibadah Jadi ada orang yang tidak melompok, tidak melompok orang melompok Jadi ada orang yang melompok, orang pula orang melompok Jadi orang ditogomuji nabi juga dalil Jadi nabi seorang yang melompok berarti nabi hebat, tapi itu yang dasar Mas dasar raya, so dia Itu tidak ada orang yang melompok, nikah sunnah Rasulillah, nikah sunnah nabi, tidak rapi Terus poligaminya bareng, itu yang ekstrim Anak dari yang sosial tidak ngomong Yang sosial itu, yang sunnah nabi itu raya, malah yang sederungi ini Jadi itu yang santri rawani Mereka santri anak kalan deh, setiap ataran nikah Jadi kaya ini pidato anikah sunnah Rasulillah Sama Rasulullah anikah sunnah itu falesan Mereka sunnah nabi yang senang sunnahku falesan apa? Waktu kaya ini latihan seragam Latihan yang mengisuhi dalilnya seragam Tapi dia tidak berlain dengan Rasulullah Asal usulnya jawab Nabi dawe kan manista to'a mingkumul ba'a Takfal Ya tajak pak Nak kaya cukup mampu biayai bojo Ya kawin Berarti syarat sunnahnya kawin Kita ini istato'a mingkumul ba'a Ya betul Jadi syarat sunnahnya kawin Nak kaya mampu biayai Gawani kaya dalilikum Kaya kaya kawinnya neka Orang-orang kaya santri Nekanya kaya 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 Mereka dini si kaya kaya laki Kaya mampu biayai Nah untuk mereka Dan nabi itu juga gitu Dalam semua sejarah diceritakan nabi segeru neneka Dan itu sudah diberikan Tapi tak ada kaya yang berlain Pidatuh begitu Atau ya kalau nabi ini berlain Tapi sunnah nabi ini diberikan Mulai kaya kaya nika Yaitu istato'a mingkumul ba'a Yaitu sa'a mingkumul ba'a Dari artinya kaya tapi rapter itu biasa kamu menyatakan pahlawan kalau gue bergerak, rapter itu biasa padahal itu riset mau nyatakan sampai tidak terang iya benar-benar gampang itu bodohnya untung aku jujur tapi aku tak bodohnya artinya kan jujur tidak terangnya, pentingnya pentingnya istatuhah, mintumul jadi kalau ngaji kita nabi jatuh dirubah jadi nabi jatuh akan mulai nikah dan nikah itu sudah nabi tapi sebelum nikah tidak ada aturan sudah lain jadi itu istatuhah, mintumul jadi mana istatuhah, mintumul jadi ada yang jawab jadi ada yang jawab itu ada syarat tidak syaratnya istatuhah, mintumul apa ini? apa ini? jatuh, mintumul artinya ini jatuh, biasa menyangkut ruang pilih semangat selosok umur kawes mengerti apa dia sendiri padunya itu tetap ngomor sisi keluarga ini survive keluarga ini survive dia mengalih hisap tidak tekan jadi Pak Musa Pak Musa sangat bodohnya ahli hisap di daerah Rebang di sini yang tidak tekan tapi rawah ini tapi rawah ini jadi saya akan mati jadi aku kurang guru ku jadi ini artinya apa? dimuat dia dia yang datang itu tidak ada yang umat itu Jawa Timur wali kalau dikontok jadi ibadah ini selosok, jadi ini alumni sarang rungu tidak sarang selosok, di daerah yang basis itu ya itu, kalau Jawa Timur tidak nama tanya ini Mbak Lukman di penutup ini gelap, masyarakat ini kiai penutup ini gelap tapi tetap bosa, mati tapi tetap bosa, tapi tetap bosa tetap bosa, tetap bosa tetap bosa, tetap bosa bareng bosa, jenek ini kiai kan di tamo itu tidak kaya orang ini, orang yang kerdas, banyak yang kerdas tapi tetap bosa, oke, bosa di tamo itu bosa jadi seputar bosa, itu lucu-lucu ceritanya itu seputar-lucu, nah si kiai modern, sekular, malah enak solat selosok, tapi ini, senek ini ngopi ini malah beli menang jadi ini tetap patlah selosok tapi yang ini mengalir ngerti, nah iblis hati oleh senen oleh solosok, hilaf ulama, rahmat ini kan tetap patlah bagi tetap, bosa senen, ini ngopi nih umar, aku nangat sangat, bosa, bosa solosok, aku bosa, senen bosa senang artinya apa, yang pesan dari kenyataan ini, betapa kiai-kiai kita, kokoh-kokoh itu betapa didiktir masyarakat, jadi independensi ilmiah, keputusan ilmiah itu tidak ada, kalah sama masyarakat itu kan ngeri ya, jadi harus kita ubah, tradisi harus zaman imam wuzali, imam imam dulu tidak begitu, yang namanya ulama itu independensi, sekali dia punya pendapat itu tidak bisa didiktir masyarakat saya ini buatkan wanya nak kue wanya kalau termasuk saya ini jadi PRGC Rembang kalau kue wanya ambil tamu biasa di kue wanya kue wanya tapi saya tahu, logika kadas Badim Yati Pandigelang, Mbak Fadhil kiai top yang tidak suka tamu itu saya menang itu tiga, Badim Yati Pandigelang sama Mbak Fadhil Senori sama jenis baban ilang yang itu merasa umum orang-orang sekedar tamu ngeributi 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 saya tahu logika itu saya, saya termasuk orang yang dingin termasuk tamu ke Yogyakarta tidak ada yang kudus, tidak ada yang senang tamu saya bisa melogikakan itu kita ini kan didiktir masyarakat tapi sama ada yang sama ini kudu wangalim, arah wangalim tidak pantas tidak, artinya ini kan permainan kuasitigim buatan pantas, maksudnya butuh pantas ngakon ini itu butuh pantas, ya butuh daya tarik sama ada yang ngakon itu masyarakat apa yuk, jadi butuh butuh apa, daya tarik orang-orang di daya tarik, ada yang berlaku apa, tetap menarik kalau saya tidak ada akrab, tetap menarik tetap menarik tapi butuh apa, butuh daya apa karena kiri pas-pasan ku duramah wajikannya sederhana saya itu punya ijtihad dan ini saya tanggung jawab masyarakat dengan kita sebetulnya akan ada salah komunikasi dan itu nyata, indawah nyata indawah itu nyata, misalnya nyata ini orang dikatakan kia itu karena pengetahuan tentang ilmu agama iya betul dan karena perilakunya tentang agama jadi karena pengetahuan ilmu agama dan karena perilaku beragama tapi sebetulnya masyarakat yang datang tidak terkait agama orang dikatakan anak ini orang dikatakan anak ini orang dikatakan orang dikatakan artinya tidak ada orang yang memfungsikan kiai sesuai fungsinya kiai yaitu kiai karena tanya urusan ilmu agama ini belum sampai politik yang masih seputar rasgat saja kan tidak ada daerani kiai mergok masyarakat daerani kuang paling ngalim ilmu agama tapi sebenarnya mereka datang kan tidak karena tanya ilmu agama cerita anak EP resepsi buah anak EP kawin, Bapak Denia mati buah anak EP sunat sebetulnya tidak pernah urusan itu saya ingin matur terus terang ke masyarakat saya itu pertama ngiai itu langsung keudangan 20 tapi langsung tak baca lo hitung 10% saya ngomong itu saya ingin saya ingin dikatakan di daerani kuang tiang ngalim kalau saya ingin kita ke hukum saya itu berkali-kali di tamu ni tiang berdek haji itu saya ingin berdek haji kalau suan pas berangkat dengan yang mau itu khasana selalu begitu dan saya tidak pernah bangga meskipun kalau salami template dan suami ini salami template saya tidak pernah bangga dan tidak pernah merasa ibadah karena sebetulnya kalau betul saya dikiaikan itu kan terus khasisi yang benar sepundi sepuluh khasisi yang saya harus lakukan apa saja tapi tidak selalu orang datang ke kiai panggai sunai badai khasisi terus kiai ini untuk bagian mau itu khasana untuk salamnya pula pulang kemudian saya ingin mengumum bahwa khasisi ini saya khasisi mabur oleh saya jajah ini jajah ini suarga suarga saya ingin mengumumkan saya ingin mengumumkan khasisi ini khasisi ini ibadah ibadah ini buat yang khasisi ibadah saya ingin mengumumkan ibadah nah khasisi diberan ibadah paling banter pas di Mekah ibadah ini tetap sholat kita harus punya etika keulaman harus punya standar khadji adalah al-khadji asyiru ma'lumat fa man faradhu fihin al-khadja fa la rofata wa la fusuqa wa la jidala fil had jadi untuk menjadi khadji yang baik kita harus tidak berbeli laku fasad tidak mudah tersinggung wa la jidala tapi tahu-tahu semua dalil wabwe al-khadji al-mabur la isallahu jayza'u nilal dan SPRI kabel wadali lebang tidak artinya betapa keulamaan itu sebetulnya tidak pernah dipakai masyarakat ini harus kita evaluasi mestinya kalau pakai keulamaan kita kalau betul mereka berani aku ulama kan dianggap orang mengerti ilmu agama saya ingin berhati haji saya ingin berhati-hati cara ini sepundi saya kan bisa bina niatnya menghati tapi tidak ya acara ini harus pesta resepsi saya ingin berhati-hati karena mempunyai kaya kita diisi kamu masih menyertai adalah orang pula kamu akan menghati dan berkata dia terlalu pikir hukum saya ingin berhati-hati saya ingin berhati-hati tidak pula ini saya ingin berhati-hati saya ingin berhati-hati saya ingin berhati-hati artinya tidak pernah menyentuh inti adama itu tidak pernah karena saya sangat senang saya paham, logika beli-beli itu saya paham cindaran ulama itu karena galak ilang Allah tapi kita sebutnya tidak pernah menyentuh itu tidak pernah ini tidak usah urusan politik, urusan kultural saja orang mencijajah, jantur rezeki beli-beli, semuanya mereka cimak semuanya seputar adun, naksih, menurut bahkan kamu paling praktis semuanya seputar adun adun tapi kalau adun-adun, jelas dia membuat kamu tapi jelas dia garisnya bahwa saya ilang karena akan saya tunjukkan ke mereka bahwa kita ilang jadi dia mengerti ilang, menurut bahkan jantur selesai kan kalau ini sudah jatahnya masalah ini, kalau baca, mau pengurangan itu itu sudah terangat saya tidak tahu jadi orang caharan tidak menurut tapi semuanya tidak menurut nah itu tetap menarik itu buka keramat seperti semuanya ini masalahnya itu memang nyata ini sudah kita menghadapi masyarakat yang begitu ini sudah kita menghadapi masyarakat yang begitu ini saya lihat kalau ada orang yang mengalami mantan sendiri bapak, sendiri guru itu kamu berapa, murid-muridnya kamu yang berkira keluarga, itu istri seputar kek, kalau pari jahat-jahat, kek, keresannya rezeki kelahan, jembat. Woi, nggak ada yang seputar agama padahal kami telah itu hadis-hadis yang namanya Nabi itu semua sahabat yang datang itu tanya agama telah itu nggak ini hadisnya itu Quran mau nasing nonton, nasing merikan kata Singapal Quran saya tahu, saya akan ayo kata saya adalah sepundi ya Rasulullah saya dengan duit luar, saya akan kalau duit luar, saya akan suka dengan sinit Nabi jawab, saya mengandalkan Faktum yang menghargai oleh Waliden yuk disekna orang Tuhan Amn terus dianggap itu, nabi berkata, wais, alunaka, nilai masyarakat saya mengikuti cara ini sholat saya mengikuti Faktar Jilini Sabi saya mengikuti cara ini sholat karena orang masalah apa kita tahu wais, alunaka, wais, alunaka memang seputar agama kita tidak tahu-tahu ada generasi ulama di mana wais alunaka ini tidak urusan agama urusan resepsi anak, EKW ini saya tidak senang politik, saya tahu benar PKP dan P3 jadi ini karya ordernya apa hahaha hahaha jadi ini ilmiah saya tidak tipikal saya tidak senang nyingkong saya berbicara jujur karena saya tidak mulai saya lebih dingin-dingin saya lebih biasa darah-darah bersama Allah maka hampir ya barakah itu penting memang pemayaran kamu kalau dikurul Powell lalu tetap berk sarang tapi tidak kata dia nasib dan atas saya tidak tahu tidak ada terus teman-teman gua ada diri sanak silsilah kiyahi aku tidak ada tapi tertarik yang sepatu gua berpikir bingung gua berpikir gua berpikir kita berpikir ke Sabil Qodir yang gua berpikir mana ke-kata tapi kita berpikir dengan benar karena gua yakin benar tapi orang harus menarik, di pasukan itu tetap menarik menarik ini nyatanya visual di kota-kota itu lari waktunya secara otoritas orang sudah tidak yakin seperti ini lagi tapi nama besar itu berdasarkan orang tukus ketika ada foto di sable kotir penting menarik itu orang penting dengar orang itu paham gak? jadi logika-logika ulama tapi jelas jenut yang melakukan itu jelas berada di hati Mbak Fadol Mbak Misbah kalian mungkin berapa patang kalian tahu wani ngakoni tapi kalian menurut saya dihormati saya ngasih patang tahun dari itu tutup sempat gendiknya tapi jelas gak ada jadi kalau sable kia itu harus ada kesan ilang jadi jelas bagaimanapun kita dipanggil kiai karena jelas ilang jadi harus kesan ilang itu harus kuat kalau kiai ini ngalim itu tetap jelas urusannya ngaji jadi kalau sama kiai ini ngalim urusannya gak ngaji seorang yang dipanggil itu dari kiai ini itu kan gak jelas jelas jaya ini ngalim tapi urusannya gak eh panggil itu saya ketemu sampai kiai itu gak ada jadi harus jelas kalau jaya ini ngalim urusannya ngaji ya bahwa anak adat kadang ngaturi urusan adat tapi kalau kiai ini ngalim itu urusannya ngaji kalau kiai ini ngalim itu urusannya ilang itu jelas maksudnya saya cerita di depan umum saya mau ngomong mas Romanto saya mau ngomong di depan umum jadi orang-orang misalnya sama yang di bangunan itu itu jelas desain pertama saya kena juga sholat saya ingin sholat saya masjid karena bagaimanapun komunitas ini komunitas ilau ilau jadi simbol pertama harus yang ilau ilau itu masjid makanya ketika nabi Musa gak ada umah Allah perintahnya sederhana saya orang-orang itu nabi gak ada umah disini ya masjid sampai waj'alu bui utakum kiblata wa akimut sholat omam itu waj'u desain masjid waj'alu bui utakum kiblata wa akimut sholat jadi pencitraannya harus jelas jelas darah ini ngalim ini bakasannya ilmu orang kok darah ini ngalim dia tidak tahu pulang orang tetap dihujuk salam template ngunjuk pangis itu itu tetap fatwa ngalormis perempal bersebut berada berada saya waj' saya takut dihujuk 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 acara apa ini anak saya rasa saya berbagian acaraku kalau ini kamu mau ada dua kalau ini nanggap pangis punya harga yang tidak menang saya takut dihujuk saya takut dihujuk saya takut dihujuk nanggap saya takut dihujuk ini artinya harus jelas tapi sama rosa anud ini mohon kula sebut sama anud berarti bergaya malah orang malah orang ada katanya mohon Allah teratakan Fadina mohon ngizini lalu maring kaum murni sobaan nabi nabi sallallahu alaihi wa sallam ayak susi nama tu soba unmi lalibili maring unto wasyrobulan jadi inti ini mohon ten kaum sangat miskin jadi zaman Pacekli Mekah ada kaum yang sangat miskin soba nabi suasa ini kelaparan sakit karena kelaparan terus nabi ngizini yowis ada unto sudakoh jadi nabi itu mengelola berapa ratus unto sudakoh ini sudakoh itu yang juga terus karun nabi diizin yowis kue ulai ngombe uyo e lan susi mulai sama nak ngajif roto-roto ulama sasi iya darani uyo e sapi uyo e unto ini kue kan roto-roto darani nak tapi ada jumlah yang besar pula darani buatan najis sampai nak ngajimu e nak kolal ustuhri warroya ni nak rasul makul nama to tohir dalilah gini mulanya sambilan kan katakan teledong misalnya peternak ayam kita katakan teledong ini waktu ini kena sidik-sidik sholat dengan naman saya berkut zaman nabi malah dipangan mulanya ini kan ayah rujuh ilal idil wa yashrobu min abwalihah abwal jama'in baulun jadi uyo mulanya tenggini kitab terserah rautul makul wabaluhu ni kutohirun ya jadi uyuwe kewan sengenek dipangan lantelain su 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 maksudnya rautsa ekstrim jadi artinya ke atas darani su jadi buatin masalah jadi itu masyarakat ya memang mayoritas darani nak tapi ke atas juga darani apa su beneringan hukum menurut hukum berarti rekod kerjanya ternak ayam wabaluhu sana kiai protes kutohirun pak yajiraksin enak petani ayam sampai peternak kambing berarti mbak rani su jilapulah dagangannya pasar mbak kembali mbak dikhalal wabaluhu 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 sesuai komalitasi duit wabaluhu wabaluhu manti seorangnya politik menurut alakan Robert 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 Pres malah akhirnya garam karena zaman nabi ini ini tarikh-tarikh nabi yang tidak ada pada wadud ini tidak ada lembah tidak ada lembah, ini cipta sejarah tidak ada lembah, lembah itu pakai suketnya, gampang lah mengakses nah berhubung dapat lembah, mulai zaman nabi anggir ngelemung suga itu lahuhu namun malah al-wadi jadi dua wadud yang ngebegi wadi ngebegi lembah, lembah itu jurang berkonggir wadud artinya apa orang yang berkampungan kalau berkampungan ketika ada orang yang berkampungan nabi saya ini kelaparan dari nabi saya itu seperti orang ini kekarangan saya itu karena itu pakai sapi, pakai wadud barang sudah dimantan susu ini mau kewen, itu saking ragu yang juga dipakai untuk ini dicok dicok wadud wadudnya orang sepuluh tidak ada lagi lagi saking bukannya nabi nabi selama ini yang melakukan hukum kisah sederhana yang sederhana jadi dipakai ini pun tapi untuk kasus ini nabi nyuruhi ekstrim dipakai ini campur bisa disalib jadi wadud dipakai ini tapi apa disalib kekurangan sejarah itu zaman kelaparan juga tulung buhara mesti tulung malam hati ini yang itu yang itu jadi ekstrim ini terus turun ayat ini 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 orang-orang yang merangi Allah yang merangi yang merangi Islam sepert merangi Islam yang berbeda Or diketok tangannya dengan sampai sikit lagi diwati atau walik yang dihenti tangan-tangan yang mengatakan yang mengatakan dengan waris dulu dihubungkan sikit-sikit yang mengatakan yang dihubungkan yang dihubungkan yang dihubungkan itu dimustahkan atau dibuang sehingga yang mengatakan yang dihubungkan jadi mulai nabi itu berusaha jadi orang yang perlu kena sanksi ya kena apa? sanksi yang mengawal yang dihubungkan yang ditartipkan akhwal karena nertipkan bero-bero keadaan halah kondisi akhwal itu halah kondisi falkot lumungkoti pembunuhan liman ke diwong kota latang matenisotoman falkot halib loko jadi kan ngerti nih orang yang berbuat kerusakan dibunuh itu dibunuh atau disalik atau dicincang selang-seling kan berarti ada ketentuan hukum tiga itu dibunuh, disalik, dicincang lalu itu gimana? falkot lumungkoti hukum pembunuhan liman maring wong kota latang matenisotoman falkot halib loko yang hanya membunuh berarti hukumnya namun kisos hanya dibunuh lalu bero-bero keadaan hukumnya diwong kota latang matenisotoman falkot halib loko lalu alam kondisi lalu bero-bero keadaan jadi nak matenisotoman bero keadaan disalik nah ambe jadi nak matenisotok disalik nak matenisotok bisas salik wahim lalu bero keadaan lalu balik lalu lalu bero keadaan ketok tangan atau sikil, jadi rakan titik patah ini mau ketok tangannya atau sikil itu lima kedua yang aku datang matanya dibuk sopaman al-mala itu itu walaam yaktulan orang matanya terus maling kan hukumnya dasar kan, kenapa? diketok tangannya lawan Nafyu Utawi kenapa? nyinggatnya, cara Jawa nyinggatnya cara dua tasaran jaringnya merukul, merukul nyinggatnya lawan Nafyu itu nyinggatnya diinggatnya ke komunitas, diusir dari daerah ini diusir dari daerah ini ditunggu lima kedua yang aku bakal ngere ketakutan sepaman tukang medan-medan ini tukang provokator Fakot Halif loh kok kalau daerah ini, daerah ini sop Ibn Abbas, Ibn Abbas wa alaih ilaniku yang ngatasi daerah Ibn Abbas asafi'i itu masafi'i imam syafi'i wa sahuku ka alaihi utafi'i sopiyyya daerah Ibn Abbas anaf sopiyyya tak menyalih salatan kuang ngaping terliubat dan kau jadi dipateni wakil yang tidak pernah diusir dari ahli hidup wa ilha ku lantian padana ini pun hukum istihar dulu itu kan dimusnahkan diusir ditundung wa ilha ku lantian padana diusir misalnya saat ini kan buatin sakit diusir di Sumatera Pulau Buru saat ini kan buatin enten pulau buru saat tembangan di hati ulama wailhaku lantin padak no bin Nabi lantin ating no koma perkara asbahkan nyirupanya pomah yu'in nafiyu fitangki ini dalam nyiksa bayani minal hapsi saking penjara wawiri lansalian Hai semuanya ke keliru ya yang-yang darah ini penjara itu enggak ada zaman Nabi itu memang enggak ada tapi zaman imam suyuti nikum pondabuh wailhaku bin Nasi ma'as baharu fitangkil minal hapsi jadi penjara zaman Nabi buat nenten tapi ketika ulama-ulama dulu mendaun apa wailhaku bin nafsi ma'as baharu fitangkil minal hapsi jadi enggak papa menjara jenis hukum nabi ish ijtihad jadi hukum daftar zaman Nabi itu diasingkan ya diasingkan itu kan tersiksa karena pisah keluarga ya termasuk tersiksa adalah saat orang dipen di penjarai jenis hukum nabuh kiyah makanya ahli sunnah itu kan pegang koran hadith ijmah nabuh kiyah jadi kiyah itu ngotong itu jadi sesuatu yang enggak ada zaman Nabi dicarikan illatul jam illatul jam itu alasan kenapa begitu ya jadi penjara itu buat nenten tapi zaman Nabi orang dipen hukum naksu jadi tiang nak zino zinane wairu muson jadi misalnya tiang berengkawin ke zino ini kan dijilid apa peng satus kalian tahribu amin diasingkan orang diasingkan itu kan tersiksa tapi karena jauh dari keluarga jauh dari konco nah sekarang kan tidak ada diasingkan orang dunia sepadang ini bahasa di Jakarta Pak Lorena itu mereka 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 ini Surabaya untuk mobil patak temeriki saya ingin mandi penjara mandi diasingkan ya mandi di penjara atau gimana juru jenis sama itu ya diasingkan digambil tuh itu artinya apa itu jenis illatul jam itu tujuan diasingkan kan biar tersiksa sekarang tidak tersiksa karena jarak sekarang tidak masalah jadi temeriki yang biduan lah kalau bisa Jakarta-Jakarta biduan di park numpah kereta semuanya ini untuk memiliki nampak pesawat malah hubungan berkeluarga yang sakit liwat tel telpon nah itu boleh itu jenis apa istiha tidak istiha tapi istiha resikonya itu tinggi ini balik-balik sekuler karena terlalu istiha hukum baku akhirnya tak ada itu malah repot jadi kalau menuruti sekuler keliru itu saking terlalu istiha hukum baku buatan contohnya kalau maling maling zaman nabi diketok tangan ini saya diketok tangan ini bisa ditawar tau gak? butuhnya apa? tidak bisa diketok tapi di penjara tidak bisa diketok tapi di penjara hukum islam ini negara modern pakai hukum positif yang dikentikan mohon kata oke hukum pembunuhan kata-kata yang mau dikentikan apa? penjara hukum maling ya dikentikan apa? penjara hampir semua hukum sangsinya kan mau dikentikan apa? penjara dan itu selama khilaf apa itu tidak pakai hukum islam apa enggak itu? sehingga itu zina zina menasibnya mulai dikentikan buatan hati kebenaran nabi itu wanti zina sampai istilahnya koran wala takrubu zina inna wukana fahzatau wasa anawak zina itu sangat jorok sangat jelek zaman nabi ada hukum zina maka itu zina muhsan dirajang dirajang maka itu nabi menangis tunggal dikasihnya ma'is di ma'is itu seorang sohabat yang selingkuh zina itu selingkuh sampai maka ini dari zina itu muhsan akhirnya dihukum mati nabi menangis ketika era modern zina itu menggorek islam dan putih-putih itu mereka tidak menghukum seorang yang lain seorang yang lain di Indonesia malah menggantikan pengaduan maka ini tidak mengadu tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah jadi tidak ada masalah di zina itu macam misteri pengerak yang mulai riena pembunuhan kan uang sepakat itu kriminal zina itu orang orang itu mau kriminal mau tergelam jadi orang islam dia tidak berani kriminal tergelamnya kok kriminal jadi terdanggap hak wabiasa artinya dianggap hak wabiasanya di istifari itu ber ini zaman nasibu zina itu dianggap kriminal sosial jadi dianggap pembunuhan ini kalau tak cerita zina jadi dianggap pembunuhan kalau gara-gara perzinaan ada istilah itu nasab menjadi tidak jelas siapa yang menjawab terhadap anak itu tidak jelas jadi pembunuhan dianggap pembunuhan karakter maka ini ketika imam Nawawi sampai tidak memberi tafsir kata zina itu di update dua kata pembunuhan ya kata zina itu di update dua kata apa? pembunuhan pertama wala taktulu nafsalati harumawahu illa bilhaqqi terus kedua baga zina wala takrofu zina terus menyanggap pembunuhan malih wala taktulu jadi wala taktulu awaladaku min imlat pembunuhan terus nomor ter loro zina terus dibakar pembunuhan ini wala taktulu nafsalati harumawahu itu kenapa pelarangan zina itu di update dua pelarangan pembunuhan ya itu pertama jangan bunuh anakmu karena takut kelaparan terus nomor dua jangan berzina nomor tiga diulang lagi jangan membunuh orang yang tidak bersalah kenapa pelarangan zina di update dua kata pelarangan pembunuhan itu nanti kalian menawai karena dosa zina itu sama dengan pembunuhan ini anak praneka itu nanggung itu selawasi sekali jenis orang jawa anak jahat dan anak zaman itu meskipun itu adalah seorang 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 setan karena anak tidak dihubung dengan faktor yang berdianak masih memantap mengangguk kondom, masih mengangguk pil pengawalnya, berdianak, orang-orang ada pakal wajib pengirannya jadi kalau di pengirannya, dia berdianak, dia berdianak, dia berdianak jadi dia berdianak, dia berdianak, dia berdianak, dia berdianak, dia berdianak, kalau zaman kuno, zaman nabi, jenisnya tidak tertip, jadi kakir berdianak artinya tidak diperhitungan sosial jadi seorang yang bisa disiasati mengangguk pil kemudian nonton ulama menghentikan, kulau itu tidak ada sanat sedangkan guru-guru kulau tidak ada sanat kei falaw adroka zaman nabi jadi seperti ini diang-tiang halim nonton sanat kei falaw adroka zaman nabi bagaimana kalau nabi itu menemukan zaman ini hanya satu zaman yang sudah dirubah ini penting ini kei falaw adroka zaman nabi sehingga misalnya gini, tingkat kriminal dulu itu orang nakal ya ada tapi dulu orang nakal itu masih judul misalnya kata sengertan terang zaman nabi, abu jahil itu terang-terangan yang ada kafiri abu lahat yang ada kafiri, jadi dising musa, dising kaca, selesai jelas ujik ujik ada zaman yang sudah diri kiai musa nabi, kiai orang islam, orang islam, orang islam musa orang jelas di musa, kaca orang jelas kan kaca jadi ini tidak keliru nih kiai yang terlalu fanatik kitab belum ada ada fatwah ini zaman nabi ada fatwah jelas perah wajib jahat, tapi musuhnya jelas ya kafirnya, yang ada yang ada kafirnya jelas mati demi kafir jadi seperti ini artinya apa? hukum Qur'an hadirnya bisa berubah gara-gara semua ulama di daerah panturang, di daerah Mekah, di Medina, di sana seperti yang ada yang ada yang ada zaman nabi karena hukum harus berubah lalu saya ada yang ada yang ada fatwah jahat jadi zaman nabi kan jelas musuhnya yang ada 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 demi latalan usia aku merangi Muhammad nabi yang ada yang ada yang ada yang ada Tidak ada yang ada jelas ini minta musuhnya aku tambah fanatik kebenaran korbannya harus di dalam islam di contohnya gampang misalnya Mustafa fanatik caran buntur yang benar itu selosok fanatik selosok tetap membuat salamnya orang islam di rupanya Muhammadiyahnya tambah fanatik hukum harus di dalam diri ini jadi korban jika ini rumah nanti misalnya fanatik mau cekoran yang benar itu korbannya jadi orang islam di di seluruh orang yang berhukum di lakoni, korbannya orang kafir saya itu orang hukum, jiwanya yang berbuat lakoni, korbannya kancam diri saya itu Fatma, karena aku cuman diri, korban ini matuh, ini orang mandi ya itu orang artinya apa? zaman sangat berubah, dulu itu kalau hukum ditegakkan itu aku buang pasir hingga jadi korban, saya itu orang itu kita bapak nanti hukum, korbannya kancam diri, tanggam diri di mana ibu khasir ala sekolah ingin dihikan, ilmu saya tak tahu apa, saya tak tahu apa, saya rasa saya bahwa nanti hukum, mereka berbohong, mesti mau cancam cancam, gampang, misalnya Mustafa Berokin tidak memiliki salat sholat, sekali itu, kalau ingin menjuali Fatihah itu benar, itu ini itu ini, mesti ya, standar sholat itu macam itu korban benar, itu ini kamu kalau ingin menjuali, itu tidak benar kalau ingin menjuali Fatihah itu tidak benar itu tidak benar, itu ini itu hukum zakat zakat yang ini kamu terus menghukum zakat tidak benar kalau disopi rapas apanya tidak ada hukum kaji yang ini kaji memang kurasa memang pakaian ishram yang ini muter tak pernah muter gilingan artinya apa? semua hukum yang kita jalani itu pasti korbannya dulu redih saham ya maka ketika di Mahmuriz Ali hukum itu 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 sampai takut yang mati itu tembuk yang buruk itu sudah meliwati level 4 ini hahaha hahaha jadi rulus untuk mereka mereka rekod harus korbannya dulu dulu ini jadi ini keifa atau adrokan apa? bagaimana hukum itu hukum itu harus hukum itu harus tahu-tahu yang ini cerita ini cerita nyata zaman bapak bapak jadi takmir mesjid jadi anjaran nyai bapak itu di naruhan itu mantu itu punya kebijakan nombor moco sarsilan koran darut itu kan pakai speaker sampai jam 11 malam itu banyak keifekif berfatwa itu tidak boleh karena taswih memang kalau temukan kan jelasnya moco koran hukumnya haram bergabuti yang itu jelas di fekif itu banyak begitu memang saya tahu tapi bapak tetap ngotot ketika konten seorang ustaz Pak Yahi ini itu apa taswih padahal itu diterangkan tentang kitab-kitab moco koran lah untuk meramai ini tetap tapi bapak aku mengerti hukum itu ya percaya tapi saya mengerti perkaraannya sampai kiai saya mengerti kiai saya ada tonggong menanggap kedua berasungi saya mengelorok di Jawa sih itu yang harus kita pikirkan kayaknya fatwa ujung-ujungnya Rukin yang menghukum Mustafa yang menghukum Madhul mereka 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 menghukum mereka mereka artinya bapak mereka 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 dan gila-gila sampai mongkar wawani ini benar togel kita terkenal togel terkenal togel togel saya lapati itu haram mustahkan itu dan jika mabuk itu karuan raih preman dan mabuk itu dia tahu tapi kalau terima ruhhh salah ngomong saya apakah itu dia ngomongan wawani itu nyalah itu nyalah mereka kira-kira berhadi ini artinya apa ada keputusan fakir tapi juga ada kearifat karena ini dari bapak pengasihannya mesin itu tidak berani syaratnya itu mau, ada ketoprak di sungai saya akan melarui, jadi adil Quran yang melarui ketoprak ya, melarui saya akan mengerti saya, saya akan melarui saya saya akan melarui saya sering jalan-jalan ke pasar ben, apa, ben anak-anak, saya akan melarui ben saya akan melarui saya ada yang betul yang saya act turun saya akan melarui itu kampung modal seperti segini pen smooth saya akan melarui saya akan melaruiPC saya akan melarui itu saya harus melarui 102 tapi saya akan melarui Katie berarti di lelawang itu pedih, berarti gitu diakini api api kita juga mengerjakan komentar, tapi api api coba komentar, kok bisa gulkar, kok kita harus api kalau itu yang pedih, api besar, gimana? orang itu preman-preman kamu bisa, api coba tau itunya itu ilmu kearifan diarti dia ada orang itu di lelawang berarti dia dianggap tapi api ya aku ngorong uang perimbangan mesti mie mie ya itu ini wakilana tidak wanya walaupun hapulantin pada no bin nafsyopo maswa ufitan kemerkhabsu wawiri jahat ini kalau kamu mau mau kbl jajawi madbaru tersebut walau telinga kliwat lagu mungu tetep kegewang agak dan keinaan dilun tiksi keinaan orang yang perilakunya perusahaan itu ada keinaan di dunia yang tanya walau berguna kegewang agak dan masyirat orang-orang yang sebelum diadili sudah terbatas itu berarti Allah nyepuh orang-orang yang berdopet apapun salahnya akhirnya berdopet yang berdopet Hai akbaronabungna sopa Allah pindahika klan mengkona mengkona mengkobri antakbiru alihi guna para takut dihubung kelawan tampa takbir para takut dihubung mongkok jengrekat siro yang wong adek liyuvida sekolah maydayu potakbir anda bisa temenai kelakuan ikulah kutu orang gugurani sangking wong bitobadihiklan tobat diwong apa ilah huku ilah hududuwa kecuali dunah hukukil adamin meraka hak hati anak Adam dan ulama pinter tenang jauh memang suyuti yang pinter memang suyuti sangking kakpon yang ada ini memang suyuti itu kan madem itu kan empat ini pun madem shafi'i maliki tercinta hambali tercinta pertama itu kan Hanafi maliki shafi'i hambali paling sepuh itu Hanafi sangking hebat imam suyuti, imam suyuti itu ngelihkili kadu si maafi'i jadi apal koran umur hitung tahun, umur 16 tahun apal muato, sangking hebat penggemari itu keberatan mazhab mu papat, abis ditambahin mazhab limau, ditambahin imam suyuti, tapi beliau ngertikan tak aduban maafi'i, aku gak enak ambil imam shafi'i, jadi beliau tuh lahir tahun abad kecilan, sekitar tahun 500an, tapi beliau milih anud imam shafi'i tiba-tiba mazhab piyambat, nah ini termasuk contoh kengalimani imam suyuti kan dawa-awa ngerti ini, wata sidik-sidik ya, istilahnya penyerang kan ngerti, orang yang tadi kan ada cerita pembunuhan ya, pembunuhan dan garong, jadi yo garong, yo mateh, mati ini kurabat ini malih ya, tadi kesalahannya orang tadi kan dia garong, garong artinya apa? mengambil harta, ya sitok-sitok ya, kesalahannya orang tadi kan garong, garong artinya apa? mengambil harta, dan membunuh, terus Allah ngertikan, kecuali kalau mereka tuh tiba-tiba, tapi kan diceritakan, orang yang garong dalam masa ini, kecuali kalau mereka tiba-tiba, ketika mereka tiba-tiba, itu Allah cilai fa'alamu an-Allah wafurrahim, ngerti ya, Allah cilai sepura ini, itu enak cari maksudnya oleh nafsi ini, itu enak Allah, berarti yang disepura, yang terkait di Allah, mereka Allah wafurrahim, orang-orang jadi anak Adam wafurrahim, artinya apa? yang terkait harta, yang kudu dibalik, paham ya? itu yang dihutang, ini saya tifar ke pengirahan, yang urusan, Pak menyulain harta itu, tetap dikutu dibalik, mengambil harta, berarti Allah cilai sepura ini, itu bukan Adam, paham ya? berarti yang cilai sepura ini, itu Allah cilai, itu Adami ini, paham ya? artinya apa? yang terkait hak-hak Adami tetap kudu dibalik, paham ya? jadi mulai ini, ngajak impaham, anna wulayasku Tuhan hubitaubatihi ila kudu duwa dunaku kukil Adami jadi yang bisa gugur dengan toba, itu hanya HHE pengirahan, orang kok HHE anak Adam, paham ya? lagi maksudnya terus pokrol, orang nak ngerosong halim, mulai bisa pokrol, kaza ghoheroli walam arok mantak arok dola, ini simpah makut cokong, ini orang apa? artinya pokoknya, kaza ghoheroli, orang enggak pernah ngerti, orang enggak pernah tahu, orang enggak menginggung-inggung dan orang enggak pernah ngerti hukum, orang enggak pernah tahu, orang enggak paham kukong ini mulai dicapak, orang betul, pokrol jadi sekaza ghoheroli walam arok, orang enggak pernah melihat banyak jelas, orang mengalir banyak orang enggak denga kalau sudah bercerita tentang kikam, ini persis orang enggak dengar yang orang hikam itu jenis Ibn Hatta Ilaacacandari kita ngerti dia karena waktu ayat kul bifadlillahi wabirrohmatihi fadilalika falyafrohu hikam kan tetap ngotot yang kudu bunga kerana Allah bunga kerana nikmat jadi mahkamah hikam ini sebunganya kerana Allah yang nikmat, yang balak, yang nerokok, yang suargo yang berapa orang urusan ya soalnya mahkamah hikam jadi kita ngerti bah, waktu ayat yang menunjukkan wabirrohmatihi kul bifadlillahi wabirrohmatihi wabirrohmatihi fadilalika falyafrohu salah satu hikam yang enak lelayayku mahkamah wang-wang falyafrohu adami rejama, falyafrohu wang ke bunga, wapong ngateh nabi juga ngebunga ngateh mahkamah khusus ini terus dia kulillah sumadharikum fi khawdihim yang abunak mahkamah nabi kulillah leliti macam ya tenang saya itu berkali-kali neliti koran, macam beda jadi satu ayat itu diniati ya satu ayat itu apa? diniati saya punya contoh lain tadi sendiri Allah kan ngerti orang yang segera dan matahari nak tobat itu Allah yang agak sepuranya semua yang agak sepuranya Allah lakak adem ini agak dibat berarti adem ini tetap dari maksudnya kesimpulan berarti adem ini tetap putih artinya redaksi itu meniratkan di saya rasa senang ada yang senang ngilihan mobil tapi biasanya kaji-kaji itu lumah wang lanang kecenderungannya lumah tapi wang wedok ramasin apa? lumah lakasnya di dunia wang wedok wang lanang numpah di dunia wang lanang contoh ini ini cerita wang alim itu kan rata-rata ulama ngerti ini kan setan memusah maka posisikan dia sebagai apa? musah ini ada imam cara singarang hikam cara imam wuzhali ulama-ulama singarif berarti jadi Allah itu memposisikan diri itu kekasihnya orang mu'min jadi karena orang mu'min itu sangat mencintai Allah itu dengan sendirinya setan jadi musuhi orang apa aku yang bertundang-bertundang memposisikan setan jadi musah karena setan jadi musah aku dihira balanya Allah ke apa? hahaha ini tidak apa? contohnya gampang itu aku rawa ngayuh kan nafsu wah setan ini apa? setan terus bertundang bertundang itu berarti aku yang musuhi setan yang musuhi Allah hahaha aku yang musuhi setan mereka nyatakan kegoda berarti kan setan itu gak sukses lagi tapi yang musuhi Allah aku rari-rari mereka untuk kotor jadi kita yang pengirat di sini di sini ini 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 bener gak wah aku nak nuruti nafsu itu setan tapi terdiri Allah orang itu nafsu dari orang itu tapi demi Allah aku nak nuruti aku tak tinggal itu ya sebenernya wah kok pertuntang-pertuntung aku bilang pengirat tersinggung itu benar-benar nantang titahku aku tak omah ngomongi dengan zina kita tubuh sawah yang nisai bagaimana paham gak? jadi itu jadi tujuannya pengirat itu jadi setan jadi musah bergawang pokok men jadi kekasihnya apa? saya bilang kok pertuntang-pertuntung aman setan itu faham ya jadi waladina amanu asadduhubtal lillahi waladufidhu waakudalmal waallahu alam faydaqa ta'ala mukaan alikani matani sepumum waakudala ngalak sepumum alma alaibun doyi yukta'ala muka din patahini sepumum ketika kejahatan matani langgarun di patahini waiktaulandinketok sepuman nulislabinalradin salif sepumumum muwattawikiku asok hukau lai syafi'i asok hukau lai sabi'i loe sofeh sofeh da'wah loroni mam safi'i omong kita wakak dan da'wah loroni walau tu vidulan oramai dari potobat utobat diwong badal kudratisaf sekuasa aling atas iman seandabar bisan loe teiki wasok hukau lai'i loe sofeh sofeh da'wah loroni mam safi'i da'wah loroni mam safi'i dan kelangan walam lo sisok tese ngaji, disisaan ini kan sisok wala wala wala